Orang bilang tanah kita tanah syurga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Orang bilang tanah kita tanah syurga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Jadi kalau boleh tahu Kak Adikitana Bukti kayanya Indonesia itu salah satunya apa ini? Biasanya orang itu kan susah melihat sesuatu yang Yang kita sendiri berada di situ ya Betul Tapi yang bisa melihat dengan jeli itu Orang yang jauh dari kita Makanya menjadi penting ya Kita optimis tapi tetap kritis Dan sebaliknya kita harus kritis tapi tetap optimis Tahu tentang sejarah Bukti kayanya Indonesia Sekedar cukup puas dengan lagu itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Sahabat guru kreatif Indonesia Jumpa lagi di ruang podcast STPI Bila Insan Mulia Yogyakarta Bersama Kak Adikitana Dan kali ini kita masih bersama tamu kita yang luar biasa Kak Aji Syafa Diundang lagi akhirnya Soalnya kemarin masih ada yang menanyakan Obrolannya belum selesai Kak Ayo Kak Aji kita hadirkan lagi Kita ngobrol lagi Melanjutkan obrolan yang kemarin Kemarin kita ngobrol apa sih? Kita kemarin banyak bicara tentang Indonesia Aku anak Indonesia Tentang kebanggaan Dan pentingnya membangun kebanggaan sejak Kecil sejak dini Karena kebanggaan itu Sesuatu yang akan melahirkan optimisme kita Untuk memperjuangkan cita-cita yang besar Kurang lebih kemarin begitu lah Kurang lebih seperti itulah Dan kali ini masih lanjut pembahasan yang kemarin ya Tentang kebanggaan Lebih khusus kali ini apa yang mau kita bicarakan Kak Aji? Kita akan banyak bicara tentang Indonesia secara luas Tentang kekayaan Tentang kebersyukuran kita dilahirkan di Indonesia Kira-kira ya Menarik ini? Kak Aji bersyukur gak sih? Jadi warga Indonesia Alhamdulillah bersyukur banget Kak Adi Dan saya juga bisa ketemu Kak Adi Salah satu kebersyukuran yang luar biasa Alhamdulillah Melo banget hari ini Melo banget Oke Kak Adi Seperti biasa harus kita mulai biar menjadi semangat untuk kita semuanya Dengan sebuah lagu yang masih terhubung dengan sebuah kebanggaan untuk Indonesia Apakah? Tapi bukan lagu anak-anak ya? Bukan lagu anak-anak Tapi maknanya dahsyat sekali Kalau kita bicara tentang Indonesia Tapi di era itu Kak Aji Anak-anak pun menyanyikan lagu ini dengan gembira Betul sekali Karena memang popularitas kelompok band yang satu ini pada zamannya itu gak ada yang mengalahkan lah Betul Siapa dia kalau bukan Ghostblus Ghostblus Dan ini yang tahu sejarah banyak memang Kak Adi karena sesuai dengan usia dan umurnya Lagu yang kita pilih apa nih dari album Ghostblus ini? Karena kita bicara tentang Indonesia dan segala hal yang sangat luar biasa Maka kita akan mengambil sebuah lagu yang berjudul Kolam Susu Betapa Indonesia itu diibaratkan sebagai kolam yang sangat nikmat sekali Sebagai kolam yang Wah pokoknya lengkap deh, sempurna deh ya Secara diciptakannya Indonesia gitu Oke, kita nyanyikan kolam susu Bukanlah hutan hanya kolam susu Kair dan jala cukup menghidupimu Tiada badai, tiada topan kau temui Ikan dan udang menghampiri dirimu Bukanlah hutan hanya kolam susu Kair dan jala cukup menghidupimu Tiada badai, tiada topan kau temui Ikan dan udang menghampiri dirimu Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jagit tanaman Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jagit tanaman Bukanlah hutan hanya kolam susu Kair dan jala cukup menghidupimu Tiada badai, tiada topan kau temui Ikan dan udang menghampiri dirimu Orang bilang tanah kita tanah surga Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jagit tanaman Orang bilang tanah kita tanah surga Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jagit tanaman Bukanlah hutan hanya kolam susu Kair dan jala cukup menghidupimu Tiada badai, tiada topan kau temui Ikan dan udang menghampiri dirimu Nah, kolam susu Luar biasa Judulnya kolam susu ya Kok bisa sampai ke sana ya Nah itu loh yang harus kita bahas Kita selalu membahas sesuatu yang kita nyanyikan itu Makna dibalik itu semuanya Karena lagu ini cukup sangat familiar dan lama Maka Kak Adi akan menjelaskan lebih dari itu Gimana Kak Adi? Menurut Kak Adi ini tentang sejarah lagu ini itu gimana Kak Adi? Ya, saya juga tidak tahu persis ya Saya waktu itu masih kecil Kak Adi Tapi saya sangat menikmati lagu-lagu Ghost Plus ya Di masa kecil Saya pikir gak ada kelompok usia manapun Yang gak jatuh cinta pada Ghost Plus waktu itu ya Lagu-lagunya sangat populer ya Sehingga dari anak-anak sampai orang tua itu Ya, sambil mereka beraktifitas itu Seringkali menyenangkan lagu-lagu Ghost Plus ya Secara khusus lagu ini memang Berbicara tentang Indonesia dan kekayaannya ya Kalau lihat liriknya itu Mungkin ya, mungkin gak sih Ghost Plus terinspirasi gambaran surga Gambaran surga ya Kalau di surga itu kan digambarkan Mengalir sungai-sungai di dalamnya Ada sungai dari susu Dari madu Dari arak Nah, Ghost Plus membuat sesuatu yang unik Terinspirasi dari itu Dia bikin gambaran di surga itu ada kolam susu Dan surga itu seperti yang episode kemarin Kak Adi bilang Kak Adi bilang Indonesia itu seperti apa ya Ya, kak seandainya surga itu menetes Tetesannya itu Indonesia Saking penggambarannya yang sangat luar biasa dari Indonesia Nah, itu Dan lagu ini memang karya Ghost Plus sendiri Sebagian besar lagu-lagu Ghost Plus itu diciptakan mereka sendiri ya Kadang Tony, Yok, Nomo Dan lagu ini kalau gak salah karya Yok, Ghost Plus Yok, Ghost Plus Mereka ini bersaudara yang sangat luar biasa Yes, tujuh sih Ya, kompak banget lah Dan saya kira emang semua lagunya itu menginspirasi loh Kak Adi Iya, dan sebenarnya lagu-lagu Ghost Plus yang berbicara tentang Indonesia Banyak banget Banyak sekali Banyak banget Jadi, ada Nusantara 1, Nusantara 2, Nusantara 2 Oh iya ya Iya, itu lagu-lagu yang bercerita tentang dahsyatnya negeri ini Saya gak tau persis kenapa dulu Ghost Plus dicekal ya di era itu ya Iya, saya pernah denger tapi detail ceritanya saya Ya, tampaknya sih karena Apa ya, mungkin dianggap musiknya plagiasi dari kelompok musik terkenal waktu itu ya Inggris ya Dan untuk The Beatles The Beatles ya, benar Sehingga orang kalau ingat Ghost Plus itu selalu Ya ini The Beatles-nya Indonesia Oke Itu Tapi kita hari ini gak bahas Ghost Plus secara panjang ya Oke Kita akan melanjutkan tentang makna dibalik sebuah lagu ini Masih lanjut yang kemarin tadi ya? Iya, benar-benar Kebanggaan tentang itu gitu loh Dimana kita tuh kemain banyak bicara tentang kebanggaan tentang Indonesia Tentang banyak lah kayaan yang seolah-olah biasa Dan kalau boleh tahu Kak Adi Kitana Bukti kayanya Indonesia tuh salah satunya apa ini? Menurut Kak Adi Kitana Yang menjadikan bukti bahwa Indonesia tuh kaya Ya, dilihat aja udah kelihatan sebenarnya Apalagi Kak Adi Kitana sudah keliling Indonesia ya Ngisi pelatihan di mana-mana Pasti merasakan lah Iya Tetapi salah satu hal yang mungkin bisa kita lihat dari catatan sejarah Betapa kayanya negeri ini Biasanya orang itu kan susah melihat sesuatu yang Yang kita sendiri berada di situ ya Betul Tapi yang bisa melihat dengan jeli itu orang yang jauh dari kita Bangsa-bangsa lain di luar sana Sangat tergila-gila dengan negeri kita Betul Indonesia Setuju ya Mereka seolah-olah berlomba-lomba untuk menguasai kekayaan negeri kita Setuju 350 tahun masih ditambah masa penjajahan Jepang Dan sebelum Belanda pun sudah Portugis ya Dan seterusnya Itu masa yang panjang yang membuktikan Mereka itu tidak rela melepaskan negeri ini Betul Dan karena alasan apa? Kalau bukan karena hasil buminya yang mau mereka keruk Betul Sudah dikeru aja gak habis-habis gitu Apa loh? Coba Apa yang gak ada di Indonesia? Coba Hampir semuanya ada loh Iya makanya gambaran kembali ke lagunya Kuspros tadi Itu kan Apa yang membuat kita rasah di Indonesia gak ada Gak ada loh Bahkan tongkat dan Apa? Tongkat kayu dan batu Tongkat kayu dan batu jadi Tanaman Tanaman Itu istilahnya kayak kita tuh ngelempar sesuatu aja tuh hidup Betul Ya seperti hanya kalau kita orang desa tau ya Kak Adi Bonggol apa sih bonggol ya? Batang ketela ya? Iya Itu lempar aja deh di depan rumah Hidup itu tumbuh itu Tunggu tiga hari tumbuh Dan menghasilkan Dan menghasilkan Dari mulai daun sampai ke batang sampai ke akar-akar semua sangat bermanfaat luar biasa Tapi saya setuju bahwa salah satu bukti kekayaan Indonesia ini adalah banyak yang pengen banget menjajah dan mewasa Indonesia Ya kalau kemudian disebutkan satu persatu banyak bukti yang lain ya Ah iya jelas Dan penjajahan dalam bentuk yang lain hingga hari ini tidak selesai-selesai Tidak selesai-selesai Jadi orang-orang di luar sana itu sangat tergiur dengan kekayaan kita Nah kalau kita lihat dari tanahnya, airnya Sungainya, jumlah sungainya Kekayaan yang di bawah tanah, yang di bawah laut Masya Allah Itu semuanya dasar sekali Jadi Sabang sampai Merauke ya? Ya baik hasil-hasil buminya, hasil-hasil tambangnya Oke Kekayaan hayati yang ada di permukaan tanah yang bisa kita lihat ya Dasar banget itu Insya Allah Indonesia ya Iya Cuman ya itu Lagi-lagi banyak sekali saudara-saudara kita yang melihat pada sisi-sisi Ya selalu kurang lah Negeri plus 6-2 itu selalu dianggap sebagai negeri kelas 3 gitu Ya karena kita selalu Itu kemarin hubungannya dengan kebanggaan ya Betapa pentingnya membangun kebanggaan itu Betul memang Seringkali dari sana Kita punya apapun Kalau kita itu sudah punya pandangan yang negatif ya Ya bukan kebanggaan yang muncul Tapi justru kritik-kritik yang kadang-kadang kritik kalau membangun bagus sih Tapi kalau kritiknya sekedar muncul karena apa ya Karena perasaan inferior maka kritik seperti ini akan menjadi Apa ya Sesuatu yang gembosi semangat optimisme Betul Tapi memang selain SDA ya SDM-nya pun dulu ya Gak tau sekarang ya Tapi sekarang sepertinya ya masih ada sih Dulu kan orang-orang Indonesia yang ramah-ramah ya Dari ramah-ramah itulah mohon maaf nih Jadi mudah Mudah di apa gak ada ya Mudah ditibu ya Atau mudah gimana ya Dulu ya Saking sopannya Saking ramahnya gitu ya Mungkin dulu penjajah itu kalau masuk Indonesia tinggal bilang Mohon maaf Kami mau ngambil Itu mungkin saya kira dikasih kali-kali Gimana ya Iya bangsa kita ini memang terkenal bangsa yang ramah Ramah sekali Bangsa yang ramah Dan itu memperkuat gambaran Kalau kita tadi berbicara tentang Indonesia itu Secuil negeri dari surga itu Itu terlihat pada semua aspeknya Misalnya bagaimana Allah membuat gambaran-gambaran surga di Al-Quran itu Kalau kita hubungkan dengan apa yang ada di Indonesia Kayaknya semuanya ada Semuanya ada Dan jangan lupa ini ilmu salah satu Ilmu kalau gak salah itu Indonesia kan salah satu negara terbesar kan di dunia Iya Nomor 8 atau nomor 8 saya lupa Tapi gede ternyata Indonesia itu Iya cuma kalau kita lihat misalnya Al-Quran menggambarkan surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai Nah Kita di Indonesia mana ada negeri yang memiliki sungai dengan jumlah yang sedemikian Sungai kita itu lebih dari 5.000 sungai yang besar Yang kecil-kecil gak ditunggu lah Kayak selokan Selokan pun itu banyak kekayaan alam juga Oh iya Luar biasa Cuma sungai kita Sampai yang besar-besar itu 5.000 lebih Belum lagi hutan kita Hutan kita Hutan kita itu dalam sesatatan itu lebih dari 162 juta hektare Coba bayangkan itu 162 juta hektare Dahsyat banget ya Itu dikasihkan orang Indonesia dapat dua orang dapat santu Nah itu gambar Semuanya gambaran surga Iya Surga mengalir di bawahnya sungai-sungai Surga itu ada pepohonan yang Ketika ditempo sampai ribuan tahun itu tidak akan selesai melewati pepohonan itu Gambaran itu kayaknya kayak Indonesia banget gitu ya Iya Ditambah tadi Kak Acik bilang penduduknya yang ramah-ramah itu Ramah-ramah Dan tidak ada rasa cemas Penduduk surga itu kan hilang rasa was-was Hilang rasa cemas Yang ada hanya kebahagiaan Kebahagiaan dan menikmati rasa syukur Ditambah lagi misalnya di surga itu orang-orang menggunakan bahasa pemersatu Wih Dan bahasa kita juga banyak banget loh Bahasa Arab itu adalah menjadi bahasa surga kan Dalam beberapa riwayat Nah Indonesia sama Indonesia itu memiliki lebih dari 550 bahasa 550 bahasa Kak Aci mau tanya sama Kak Adi Tau gak bahasa yang ke-48? Apa itu? CKT Oke Bahasa sebanyak itu Kita bisa bersatu loh Kak Ini dasarnya Indonesia Iya ya 550 250 bisa disatukan Dan mereka kemudian Begitu mudahnya dalam tanda kutip Menyepakati sebuah kesepakatan Itu gak mudah sebenarnya Gak mudah Menjadi satu bahasa Bahasa persatuan Sukunya Indonesia Yang diambil dari akar bahasa Melayu Iya Menyatukan suku yang jumlahnya berapa Kak Adi? Kurang lebih itu Seribuan berapa? Banyak sekali kan Dan bisa bersatu dengan satu bahasa Bahasa Indonesia Tidak Tidak Nah balik ke lagunya ini lagi Oke Benar Khusblos tadi Tadi kan kita coba menganalisa Mengulik kembali Sair-sair Khusblos itu terinspirasi dari Bagaimana Allah membuat gambaran tentang surga Ya Tidak ada rasa was-was Ngelempar tongkat batu jadi tanaman Orang itu Was-was Ngapain was-was Di air ada udang Ada ikan Ada Dan menghampiri kita bahasanya Saking menunjukkan banyaknya Iya Tapi kalau beneran ini Kak Adi kalau main ke sungai waktu kecil itu Iya Baru masuk ke sungai aja udangnya udah pada lari Iya Kecuali kalau di apotas Di kasih racun udah mendekati kita semuanya Iya Saking banyaknya gitu Iya Kekayaan kita luar biasa Itu ya memang luar biasa Kalau kita berbicara tentang Indonesia dan kekayaannya Kalau sekarang orang mungkin sudah melihat sebagai sesuatu yang agak Gimana gitu ya Potensi yang tidak pernah bisa diwujudkan Untuk kemakmuran seluruh rakyatnya Ini catatan-catatan PR-PR kita Setuju sih Ya Karena ada beberapa Kelompok orang atau apapun lah ya Kelompok tertentu yang Akhirnya cenderung secara dominan menguasai Dan itu jumlahnya hanya segelintir saja Sementara jutaan Yang lainnya Sekedar Tahu tentang sejarah Betapa kayaknya Indonesia Sekedar cukup puas dengan lagu itu saja Lagu itu saja Loh jinawi loh Kak Adi Makanya menjadi penting ya Kita optimis tapi tetap kritis Dan sebaliknya Kita harus kritis tapi tetap optimis Ya ada-ada Keseimbangan lah Kalau kita optimis terus tapi Tidak ada kritis gitu ya Pemikiran yang kritis kita akan mudah Bahasa Kak Aji itu mudah ditipu Sampai penjajah berkali-kali Kok yuk gak belajar gitu ya 350 tahun loh Kak Adi Sudah tiga berapa dekade satu Kedua Belum lagi Kalau Kak Adi kadang-kadang berpikir Kan orang Indonesia itu katanya dulu sakti-sakti Nah Bener juga ya Tapi ada sebuah kisah Kesaktian itu tidak bisa digunakan Karena khawatir merubah takdir Loh Saking hebatnya orang dulu gitu Iya takdirnya memang dijajah Takdirnya dijajah Nah ini sebuah ini aneh ya Kita apa namanya itu Intermesu bahwa Khawatirnya kalau saya melakukan ini nanti Takdirnya berubah jadi tetap dijajah aja deh Karena akan ada tau ada kemerdekaan yang akan diraih Katanya gitu sih kalau gak salah Tapi pentingnya bersyukur Sebagai orang Indonesia Setuju gak tentang itu Iya lah Apapun itu keadaannya Iya betul Jadi memang lagu yang kita nyanyikan tadi juga kan sebenarnya itu sebuah tamparan bagi kita sekaligus pengingat Bahwa kita ini harusnya menjadi bangsa yang banyak bersyukur Harusnya Ya Apa yang gak kita miliki Itu Kayaknya ya itu jiwa bersyukur yang sangat kurang Berarti mental ya Iya Pada dasarnya kita ini udah dikasih semuanya Dan kalau kita mau berpikir kritis memang Bersyukur pun tidak sekedar Dalam perspektif yang pasif ya Dalam pengertian Bersyukur dalam perspektif yang pasif itu Ketika kita menerima sesuatu Kita bersyukur Mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah Bukan semata-mata itu Iya Tapi bersyukur pada dimensi yang aktif Pada dimensi dimana kita Karena sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa Karunia dari Allah Kita harus memberikan yang luar biasa Salah satunya menjaga tadi itu Menjaga dan menggunakannya untuk hal-hal yang lebih baik lagi Kemasalahan orang banyak Kebaikan orang banyak Keberuatan orang banyak Iya Bayangkan nanti kalau Kita di surga ya Telaga kau sarnya Rasulullah itu Ya mungkin salah satunya Kan rasanya itu nikmat luar biasa Sekali orang Meminum seteguk air dari sana Tidak akan pernah Kehausan Selama-lamanya Nah itu luar biasa Kolam susu Imajinasi yang dasat loh itu Dan judulnya kolam susu ya Iya Judulnya kolam susu Kalau kaji dan guru-guru paut sih Kebanyakan kalau mengingat judul itu Kata pertama di lagu itu Apa judul lagunya Bukan Lautan Bukan Lautan Setuju Setuju Iya banyak hal sih Terkadang memang Inspirasi seorang mencipta lagu itu Dasyat sih Itulah mengapa dulu saya tertarik untuk Ya bukan tertarik karena berapa hal ya Tapi memang Terjun di dunia lagu Tertama lagu-lagu anak Ya salah satunya inspirasi ke adik kita Itu ya itu salah satunya Ada banyak inspirasi Imajinasi yang Bisa kita telurkan Bisa kita ciptakan disana Betul Pencipta lagu itu kan Apa ya Jiwa yang merdeka Betul Jiwa yang merdeka Kita bisa mewujudkan apapun Kalau Ide-ide kita bagus juga akan memberikan dampak yang baik Betul Sebaliknya Kalau kemudian ide-idenya hanya sesuatu yang Ya bersifat rendahan Akhirnya juga akan kesana juga Maka ini Tantangan kita Sebenarnya banyak sekali teman-teman pencipta lagu Terutama lagu anak-anak ya Karena Konten kita ini banyak berbicara tentang Lagu anak-anak Lagu anak Hari ini pun kita berbicara tentang lagunya Kos Plus itu tidak lepas Upaya untuk membangun Mental anak-anak kita Saya sering katakan bahwa Mencipta lagu itu bukan semata-mata ekspresi estetis Ekspresi keindahan Bukan Tapi yang lebih penting dari itu Mencipta lagu itu adalah Tanggung jawab moral pada generasi mendatang Tanggung jawab pendidikan Karena Ada hal-hal yang harus kita tanamkan Melalui Dan kita bertanggung jawabkan Melalui lagu-lagu yang Kita ciptakan Itu Kak Haji Semoga dengan kalimat terakhir ini Tidak menjadikan Anda Takut untuk mencipta lagu ya Iya lah Tapi kita ini juga Kalau belum PD juga Ketemu Kak Haji Di Sekolah Cipta Lagu Anak Di Indonesia Rencananya tendar lagi ya Nanti ini salah Gitu Kak Adik Tanah Baik Dan mungkin Akhir Saat menerima nikmat Dia bersyukur Maka kalau ingin Indah hidup Anda Banyaklah Bersyukur Seperti itu Kak Adik Kolam Susu Kita nyanyikan Bersyukur Bersyukur Bukanlah hutan hanya kolam susu Kail dan jala cukup menghidupimu Tiada badai, tiada topan kau temui Ikan dan udang menghampiri dirimu Bukanlah hutan hanya kolam susu Kail dan jala cukup menghidupimu Tiada badai, tiada topan kau temui Ikan dan udang menghampiri dirimu Orang bilang tanah kita tanah syurga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Orang bilang tanah kita tanah syurga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Bukanlah hutan hanya kolam susu Kail dan jala cukup menghidupimu Tiada badai, tiada topan kau temui Ikan dan udang menghampiri dirimu Orang bilang tanah kita tanah syurga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Orang bilang tanah kita tanah syurga Orang bilang tanah kita tanah syurga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Bukanlah hutan hanya kolam susu Kail dan jala cukup menghidupimu Tiada badai, tiada topan kau temui Ikan dan udang menghampiri dirimu Sampai lupa minum Oke Minum dulu ya Oke sampai disini teman-teman sekalian Ketemu lagi dalam obrolan Kak Adi bersama sahabat Pada episode berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih